Oke guys jadi yang barang-barang yang kita dapatkan dari paket yang tadi adalah ini adalah ring ring karet ya kemudian ini ada tatakan terus disini ada oli ya guys tempat oli untuk melumasi rantai kita dapat ini pegangan terus dapat bar ini juga dudukan dari rantainya 12 in rantai kemudian ini ada buat setelan rantai pada baut ukuran ini kunci ukuran berapa nih ya ukuran 6 6 mili ya kunci L ukuran 6 mili udah disediakan baut dua buah cover cover body body sini ini ada pelindung nah sekarang kita akan rakit yang kita butuhkan adalah ini guys gerinda gerinda jenis apa aja ini saya menggunakan gerinda Bos merek Bos ya guys Hai saya menggunakan gerinda merek Bos Nah sekarang kita mulai perakitan guys sekarang kita mulai perakitan nih kita singkirin dulu ini jangan sampai hilang ya guys ini setelan rantainya nah kita taruh di sini gerindanya ini yang kita buka terdapat gear ini bahannya besi ya kita pasang dulu gearnya di sini ya kemudian kita pasang ring pengunci bawaan dari gerinda ya guys kemudian kita kunci dulu guys kita kunci ini kuncinya kita kunci dulu kita tekan yang bawahnya kita kunci sampai benar-benar kuat dengan posisi seperti ini bagi teman-teman yang agak ragu silahkan lihat video ini atau lihat buku petunjuknya nah kita juga disediakan buku petunjuk oke ini udah selesai kemudian ini ada ring karet tadi kita masukkan ke sini guys nah di bawah sini kita masukkan di sebelah sini guys ini buat pengunci nanti akan saya jelaskan fungsinya nah kita taruh dulu di sini udah kita pasang di sini kemudian ini dudukan ini kita pasang juga di sini guys nah fungsi buat karet ini ini adalah buat mengencangkan ini sama ini biar tidak terjadi slip nah kita pasang di sini kita longgar dulu guys udah mentok kemudian ini kita kencangkan guys ini kita kencangkan saya lebih nyaman menggunakan bobeng kunci yang saya punya ya karena ini sangat pendek sekali guys bawahnya nah jadi teman-teman yang enggak punya juga udah dikasih guys ini kita kencangkan benar-benar kencang ya nah kita gunakan yang ini nah kita udah dikasih kita kencangkan benar-benar kencang sebelah sini juga kita kencangkan guys kita pasang barnya guys kita pasang barnya di sini oke nah ini barnya sebelum kita pasang barnya kita pasang juga setelan ini guys setelan dari rantainya nanti udah seperti ini kita masukkan barnya nah lebih enak kita pasang dulu rantainya guys nah ini posisi rantainya yang terbalik ya guys ini karena mutarnya berlawanan arah jerum jam nah nanti yang akan mengikis memakan memakan kayu itu adalah bagian sebelah sini guys yang datar sini bukan yang disini ya nah jadi yang ini yang ini jadi dia akan mengikis jadi ini sebelah ininya di depan yang enggak gede ini di depan fokus mana nah yang yang ini di depan ini di belakang yang kecil di belakang jadi kita pasang dulu guys kita pasang disini ini jangan kembali kembali ya disini ya nah jadi seperti ini disini ada gerigi juga nah mana fokusnya nah disini kita pasang seperti ini guys nah kita pasang kesini nah baru kita taruh disini nah baru kita taruh disini posisinya ini setelahnya udah masuk ke sini kemudian kita pasang penutup covernya guys nah covernya seperti ini oke oke covernya seperti ini kemudian ini ditahan kita pasang ini pelindung debunya kemudian kita pasang baut kemudian kita pasang buat satu lagi nah udah kepasang seperti ini kita kencangin sedikit dulu ya udah agak longgar dikit kemudian baru kita setel rantainya guys ini agak longgar dikit ya kemudian kita setel rantainya nah setel rantainya disini sebelah sini kita kencangkan searah jarum jam nah ini kita longgarin dikit dulu guys biar barnya bisa jalan kita longgarin dikit ini obeng plus kita putar searah jarum jam nanti dia akan mengencang sendiri ini masih pendor ini kita cek ini ketegangannya sini nah ini udah cukup jangan terlalu kencang juga nanti bisa putus kita kencangkan dikit lagi oke cukup setelah cukup kita kencangkan lagi yang sebelah sini guys kita kencangkan baut kunci disini udah selesai kita intip disini ini harus masuk disini guys nah disini gearnya ketemu sama ini kemudian kita pasang ini pegangannya oke kencang jadilah dia seperti ini guys ini pegangannya cukup ini sudah dikasih oli sebelumnya tapi kalau teman-teman mau gunain lagi bagusnya dikasih oli lagi sekarang kita tes hidup ya guys kita colokin dulu ini nah cara operasinya ini kita pegang disini kita hidupin dirindahnya guys pelan-pelan dulu tes sampai disini dulu video kali ini nanti akan saya bikin video tutorialnya cara memotong kayu kita tes ya tapi di video berikutnya oke sampai disini dulu video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati